Tapi hasil dari itu, ditemukan kemudian di barat, dikopi hasilnya, dikembangkan jadi pesawat terbang. Ketika dikembangkan, maaf masih terjadi krek di sayapnya. Ada retakan-retakan, membuat kadang-kadang pesawat hancur di udara. Diperbaiki, ditemukan lagi solusinya oleh siapa? Bukan oleh orang Arab, bukan oleh orang Amerika, bukan oleh orang Eropa, oleh orang Islam, dari pare-pare, dari Sulawesi. Namanya yang Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Siapa Pak Habibie itu? Seorang anak yang dirawat oleh ayahnya seperti pendidikan orang tua Imam An-Nawawi. Sampai Habibie kecil punya sifat seperti Imam An-Nawawi, senang belajar, jarang suka bermain. Imam An-Nawawi diajak main, susah. Pak Habibie diajak main, dipaksa keluar lewat pintu, masuk lagi lewat jendela. Terima kasih telah menonton!